Dia nih, masa tukang sirip kena sirip sih? Wah bener-bener gak bisa ini. Wah gue tinggal aja deh, kalau kayak gitu mah. Gue harus pergi jauh-jauh dari si Bima. Wah ntar bener-bener gue kasih sirip lagi. Ih, eh, eh, Tuan Putri mau kemana? Enggak, gue mau ngambil tas gue yang tak ketinggalan disono. Aduh, kok Tuan Putri ngambil-ngambil sendiri? Buat apa ada gue? Tinggal perintah gue, gue ambilin keujung dunia juga. Iya, iya, iya. Tapi ada sesuatu yang ketinggalan. Jadi lu gak usah ikut-ikut, ntar gampang, ntar gue balik lagi, oke? Siap-siap, gue kawal. Enggak, gak usah, gak usah. Bagus-bagus juga nih pernak-pernik. Kayaknya kalau gue beri buat gel sih, bagus juga tuh gelang. Ayo bang, pilih aja bang. Bagus-bagus tuh. Cocok buat pake sendiri, buat cewek juga cocok. Iya bang. Chelsea pasti suka sama gelang ini. Dia pasti senang kalau gue kasih hadiah ini. Nah, yang ini nih bang, bagus nih. Lagi viral nih. Cewek-cewek demen sama gelang ini. Yang ini berapan bang? Murah bang, cuma 50 ribu. 50 ribu? Iya. Ini lagi viral nih. Ya, gue cuma punya 20 ribu. Tenang bang, bisa ditawar kok. Yaudah kalau gitu, 20 ribu ya bang. Ah, langganan. Waduh, kalau 20 ribu mah, buat modal aja belum dapet bang. Ayo bang, 20 ribu ya. Ini buat abang nih, karena ini paling laris dan tinggal satu-satunya nih. Saya potong 10 ribu, jadi 40 ribu ini. 40 ribu? Iya, iya. Gak kurang lagi? Gak bang. Waduh, gimana ya? Gue naksir bener lagi sama ini gelang. Tapi duitnya kurang. Harus cari di mana lagi ya kekurangannya. Eh, yaudah bang. Kalau gitu, saya titip dulu bang ya. Nanti saya balik lagi. Pokoknya jangan sampai ada orang yang beli. Iya, tapi jangan lama-lama bang. Soalnya ini gelang tinggal satu-satunya. Iya bang, yuk. Eren! Gue ngapain kepernak-pernik? Pasti mau beliin gue ya? Lo kepedean ya? Siapa juga yang mau beliin lo? Eh, nanti lo gue beliin ini nih. Ini yang gue beliin ke lo. Udah, gak usah malu-malu sama gue. Pasti lo mau beliin gelangkan buat gue. Gue gak punya uang. Lo aja beli sendiri. Eren, tunggu dulu. Gue mau cerita tentang Mbak Beagi. Mbak Beagi? Emang Mbak Beagi kenapa? Jadi gini, tadi gue ngeliat Mbak Beagi, kayak sedih gitu. Pasti dia lagi mikirin anaknya. Terus mikirin rumah yang kebakaran. Gue takut nih, lama-lama Mbak Beagi bakal stress.